Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown scene per scene dan penjelasan untuk official trailer kedua dari Godzilla ya Sekuelnya Godzilla The New Empire Disini akhirnya kemunculan nih hilalnya ya, siapa ya V-Lane Tersembunyi yang kemarin memang gak ditampilin di trailer sebelumnya Tapi disini akhirnya ketahuan ya, siapa V-Lane selain Skarking yang akan melawan Godzilla serta Kong ya guys Dan aku perlu ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join ya, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita bahas ya Trailer kedua dari official Godzilla X Kong The New Empire Jadi untuk di scene awal ini terlihat Hollow Earth yang muncul ya di samping piramida Dan kita tahu bahwa ini sebenarnya menunjukkan kemunculan Kong dengan device barunya Atau peralatan tambahan ya Seperti mekanik arms tambahan untuk bisa membuatnya menyerang lebih kuat lagi Jadi semacam senjata buatan manusia untuk membantu Kong melawan musuhnya Kemudian next disini kita melihat Godzilla yang muncul dari bawah laut seperti biasanya Next scene kita melihat Godzilla lagi ya disini yang sedang berenang dan menghancurkan beberapa jembatan di wilayah sebuah kota Dan terlihat disini di dalam laut warna atau energi badan Godzilla itu sudah berwarna pink ya Sembari narrator berkata bahwa Godzilla ini adalah seorang guardian of the nature Atau penjaga keseimbangan alam Sembari next terlihat disini Kong yang dilabeli oleh narrator adalah the protector of humanity Jadi kayak pelindung ya, sang pelindung makhluk hidup, manusia, dan koneksi antar makhluk hidup dan para titan Intinya saling menyeimbangkan keseimbangan ya antar si Kong dan juga Godzilla ini Next scene kita melihat Jia Anders Jia ini yang memang menjadi anak yang terkoneksi dengan si Godzilla Serta si Kong itu sendiri dan bisa merasakan ya para titan ini Kayak ya dia punya kind of kekuatan atau power gitu Jia pun merasakan lonjakan energi gitu ya Dan kilasan-kilasan yang ia lihat di pikirannya Menandakan ada hal yang akan mengerikan datang gitu ya guys Dan ini mengenai para titan Di scene mata ini kita bisa melihat refleksi dari bola matanya itu kayak titan Mothra ya guys Atau the mother of the titans, queen of a monster Mothra ini yang membantu Godzilla ya gengs Next scene terlihat lonjakan energi kekuatan dari Godzilla yang sangat besar meledak di pertengahan kota ya Terlihat disini para titan itu sedang bertarung ya Ada Scar King, Kong, Godzilla, dan Yang berbentuk naga S itu adalah villain yang disembunyikan ya namanya Shimu Tapi udah kebocor duluan ya si Shimu ini Jadi salah satu mainannya Godzilla The New Empire Next kita lihat disini Shimu menyerang bangunan-bangunan kota dengan kekuatan energi S nya itu ya Dan semuanya hancur Teman-teman bisa melihat ya disini ada sedikit duri-duri S gitu ya Jadi memang si Shimu ini sembunyikan banget sepanjang trailer Godzilla X Kong The New Empire ini ya Biar ada elemen surprise ke penonton Cuman ya ngapain lagi disembunyikan ya teman-teman ya Orang titan Shimu ini juga sudah terbocor kemunculannya lewat mainan-mainan Godzilla The New Empire ini yang dijual Hmm jadi agak aneh aja Next scene kita melihat Jia ini bermimpi ya wajah menyerangkannya Skarking Dan wajah atau mata glowingnya dari Shimu ini ya Dan ini membuat Jia pun terbangun dan berkata bahwa Ia sangat ketakutan dan ada yang salah kayaknya dengan dia Si Jia ini mungkin belum sadar ya akan kekuatannya itu Dr. Aileen Andrew pun berkata ia mendapatkan sebuah signal ya Signal yang anomali banget Nah si Jia ini bisa merasakan hal tersebut Padahal ia tidak memiliki banyak teknologi Jia merasakan monster dan ancaman yang akan datang ya Dimana pastinya ada perang para titans disini ya Dan Jia ini harus menyelamatkan Kong Next kita bisa melihat di scene ini Kong yang terkejut ya Melihat monster atau titan di belakangnya lebih besar darinya Ini kemungkinan si Skarking atau Shimu ya Bukan Godzilla Next scene kita melihat Godzilla disini masih memakai power energinya yang berwarna biru Itu ya gengs Dan ia masih berada di lautan juga Disini terlihat pihak dari pemerintah bersama dengan Kong Itu bekerja sama ya Masuk ke Hollow Earth melalui gate atau pintu di dekat laut ya Dan ini terlihat ada senar cahaya gitu ya Open by Frostnya si Hemdall ya guys ya Aduh memang ya film Godzilla Versi Legendary Pictures ini kadang juga suka di luar narlar ya filmnya ya Jadi masih bagus banget studio yang ngegarap Godzilla minus one yang memang asli dari Jepang Melabelkan bahwa Godzilla ini beneran musuh ya Bukan melabelkan Godzilla sebagai penyeimbang atau sebagai balance di sebuah dunia atau kehidupan gitu ya guys Next disini kita melihat sebuah cap tangan ya Cap tangan dari salah satu monster titanus Next yang kita melihat Suko ya Yang berada di goa tempat para kumpulan ape atau sejenis King Kong gitu ya teman-teman di Hollow Earth Mereka semua berkumpul disini ya Untuk menyambut Skarking Bersamaan dengan si King Kong juga yang ada disitu untuk menantang Skarking Sumpah ya guys disini tuh terlihat sangat jahat sekali ya si Skarking tersebut ya Dan dia kelihatan banget disini akan menantang dan bertarung dengan Godzilla Untuk bisa terlihat disini ini Suko sangat ketakutan sekali melihat Skarking Tapi kalau kita perhatikan jenis monyetnya ini berbeda ya si Skarking ini Beserta kawanannya ini monyet jenis lebih kurus dan ramping Dengan tangan dan kaki lebih panjang Sedangkan jenis monyetnya si King Kong dan kawanannya Mereka lebih pendek dan lebih bulky ya badannya Jadi kayak berbeda gitu loh kawanannya Kemudian next kita melihat disini ya pertarungan antara Skarking serta King Kong Yang dimana Skarking ini kalau dari segi mobilitasnya lebih luwes ya teman-teman ya Apalagi ketika ia menggunakan senjata cambuk tulangnya itu ya guys Yang kemungkinan itu tulangnya Skullcrawler maybe aja Next kita melihat disini King Kong yang terkejut ya Di tempat yang sama di tempat air terjunnya lava Di baliknya ia melihat ada makhluk atau monster lain yaitu si Shimu ya Dengan mata dia yang berwarna biru itu menyerang King Kong dengan serangan S-nya Terlihat ya di bawah disini King Kong sangat kualahan banget untuk mengalahkan si Shimu ini ya Kekuatan serangan S-nya itu hampir saja membuat si King Kong ini membeku ya guys ya Kelihatan banget disini memang si Shimu ini sangat kuat sekali Nah si Godzilla akhirnya menyadari ya bahwa ada monster lain yang lebih kuat yaitu si Shimu itu Shimu ini sebenernya sudah ada ya di Hollow Earth Cuma mungkin dia sedang tertidur atau apa aku juga gak tau Sehingga tidak terdeteksi di film film sebelumnya oleh para Titan ya Dan perlu kalian ketahui bahwa yang mengkristalisasi Ghidorah Atau yang membuat Ghidorah itu membeku Itu ya karena berkat kerjasama Godzilla dan Shimu di masa lalu Membuat Ghidorah itu membeku selamanya di dalam es Jadi sebenernya di masa lalu itu baik Godzilla dan juga Shimu itu bekerjasama ya Untuk mengalahkan Ghidorah Gak tau nih kenapa malah jadi Skar King dan juga Shimu itu bekerjasama Untuk mengalahkan Godzilla serta King Kong Namanya juga monster ya teman-teman mungkin mereka tuh kayak merasa terancam satu dengan yang lain Next kita melihat Shimu ya yang terbang di langit dan menyerang bagian bawah laut Serta kota-kota di bawahnya dengan serangan tembakan esnya itu ya Dilanjutkan dengan scene dimana Godzilla serta Kong itu masih harus bertarung dengan yang lainnya ya Karena mereka tuh kayak gak bisa akur ya guys ya Namun mereka harus bekerjasama nih untuk mengalahkan Skar King serta Shimu ya Terlihat disini Godzilla masih menyerang si King Kong Yang sudah lengkap dengan Beast Glove-nya itu ya Jadi sesuai dengan official merchandise Itu namanya adalah Beast Glove atau sarung tangan Beast Yang terbuat dari mekanik teknologi transform gitu ya guys Jadi antara Godzilla dan Kong ini gak pernah akur ya Namun sesuai dengan naratornya Mereka berdua ini gak harus menyukai satu dengan yang lainnya Yang penting bekerjasama saja untuk mengalahkan si Skar King dan juga Shimu Next scene kita melihat Skar King ya menunjukkan dirinya Di halayar ramai di tengah pantai gitu Dilanjutkan dengan scene pertarungan Skar King serta King Kong di tengah kota Dimana King Kong meninju dan menyerang ya bagian rahang dari Skar King hingga giginya copot ya guys Dan kelihatan banget disini Skar King itu mencekik Baby Zuko ya Nah jadi si King Kong ini hendak menyelamatkan Baby Zuko Kemudian next disini ini kita melihat ya Pasukan udara tentara Amerika Serikat itu menyerang Godzilla ya teman-teman Namun Godzilla disini akhirnya mengeluarkan ledakan energi powernya Aku gak tau kenapa pemerintah harus menyerang Godzilla Kemungkinan mereka pikir Godzilla akan menyerang lagi ya gengs Next scene kita bisa melihat nih Para sukunya Jia yang memang menyembah para Titan ya Sebenarnya mereka mengetahui bahwa ada hal yang sangat besar akan terjadi Yang akan mempengaruhi kehidupan alam serta kelangsungan hidup harmoni dan damai Antara para manusia dan para Titan ini Next kita melihat Baby Zuko yang membawa sebongkah batu Dan menyerang ya salah satu ape atau salah satu gorilla disana nih Aku gak tau ya apakah ini King Kong atau kawanannya ya Tapi kalau dilihat di badannya ini bukan Skar King sih guys Aku masih gak tau nih siapa yang diserang oleh Baby Zuko ini ya Karena kan pada akhirnya King Kong akan menyelamatkan si Baby Zuko ini Nah mungkin di awal-awal terjadi konfrontasi antar mereka ya Kita juga gak tau Next scene kita bisa melihat lebih detail lagi ya Sarung tangan atau Beast Glove-nya si King Kong ini ya Jadi kayak macam-macam transformer gitu ya teman-teman Tambahan device yang dibuat oleh manusia untuk mengupgrade kekuatannya si King Kong Next kita melihat nih pertarungan antara Kong juga Skar King disini ya guys Skar King ini sangat hebat banget menggunakan cambuk tulangnya itu ya gengs Dan next kita melihat scene Auman Dan teriakan dari para Titan, Kong serta Godzilla Ini mungkin scene yang akhir ya Ketika mereka sudah berhasil mengalahkan Shimo serta Skar King Oke jadi itu ya teman-teman ya breakdown dan review singkat dari aku tentang gimana nantinya Film Godzilla X Kong The New Empire ini yang jelas kita tahu bahwa ada vilain lagi ya nantinya Jadi ada 4 Titan nih 2 lawan 2 Godzilla bersama Kong versus Skar King bersama dengan Shimo Nah Shimo ini nih masih disembunyikan bentukannya ya versi trailer mungkin nanti untuk surprise aja Walaupun udah terbocor dari merchandise serta mainan yang dijual untuk film Godzilla X Kong ini ya Shimo ini keren ya dia bentuknya kayak naga tapi memiliki kekuatan es dan berwarna putih gitu Wah gila keren banget Oke teman-teman semuanya jadi itu ya review dari aku untuk official trailer kedua dari Godzilla X Kong The New Empire Rilis tanggal 29 atau 23 Maret ya Kalau gak salah waktu bulan puasa ya teman-teman Nanti rilisnya Terus pantengin channel Jokastoy untuk review ketika udah rilis filmnya nanti Thank you for watching my videos dan bagi to like and subscribe Bye bye